Berjumpa kembali Sobat Lang Maut Kita akan kembali ngobrol hukum Dengan bahasa sederhana Yaitu bahasa kampung Kali ini kita akan ngobrol Tentang persetubuhan Terhadap anak Di bawah umur Nah Sobat Lang Maut Anak yang dikategorikan masih Di bawah umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Adalah anak yang belum berusia 18 tahun Nah teman-teman Belum berusia 18 tahun ini harus pas 18 tahun Kalau misalnya anaknya berumur 17 tahun 11 bulan Kayak satu hari lagi mendekati ulang tahun Itu masih belum 18 tahun Jadi gak bisa dianggap Dewasa Termasuk anak yang Masih dalam kandungan Nah untuk kita tahu Apakah anak ini berusia 18 tahun Atau Di bawah ini Di bawah 18 tahun Kan bisa dipalsu-palsuin misalnya Kita tahunya itu dari Akte kelahiran mereka Teman-teman Nah Sekarang pertanyaannya Apa hukumnya Jika melakukan persetubuhan Dengan anak di bawah umur Elang Mau Pelopor anti kesewenang-wenangan Pengacara bagi diri sendiri Begini Pin Persetubuhan dengan anak di bawah umur Akan dipidana Yaitu diatur Pasal 76D Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Bunyinya Setiap orang Dilarang melakukan kekerasan Atau ancaman kekerasan Memaksa anak Melakukan persetubuhan Dengannya Atau dengan orang lain Nah Ancaman pidananya itu Diatur di pasal 81 Pasal 81 Ayat 1 Bunyinya Setiap orang Yang melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 76D tadi Dipidana Dengan Pidana penjara Paling singkat 5 tahun Dan Paling lama 15 tahun Dan denda Paling banyak 5 miliar rupiah Nah Ayat 2 Ketentuan Pidana Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 tadi Berlaku Pula Bagi setiap orang Yang dengan sengaja Melakukan Tipu muslihat Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain Artinya Jika melakukan Persetubuhan Dengan anak Di bawah umur Baik Karena dipaksa Dibujuk Ataupun Suka sama suka Akan tetap Di penjara Paling singkat Itu 5 tahun Dan paling lama 15 tahun Dan denda Paling banyak 5 miliar rupiah Jadi Selain di penjara Juga dia Kena dendapin Dapet dia Dua-duanya Jelas ya Jelas Berhak melapor Itu sudah diatur Di KUHP Jadi Kalau dia Delik biasa Itu siapa saja Boleh melapor Yang penting Dia tahu Tahu Kejadiannya Melihat kejadiannya Atau ada di sana Atau yang mengalami Jadi yang berhak Melapor KUHP Itulah orang yang Mengalami Melihat Mengetahui Tentang dugaan Adanya Tindak pidana Jadi karena ini Kasus ini Bukan delik aduan Maka siapa pun Boleh melapor Yang penting Dia tahu Kecuali delik aduan Kalau delik aduan Kan kita tahu Bahwa Yang mengadu Hanya orang Yang jadi korban Itu yang pertama Lalu Perbedaannya Dengan kasus lain Adalah Karena ini Anak di bawah umur Sistemnya berbeda Itu diatur Di undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan anak Jadi Apa itu sistem Peradilan anak Sistem Peradilan anak Adalah Penanganan perkara Pidana Terhadap anak Ya Baik Dia sebagai Tersangka Sebagai saksi Baupun jadi korban Nah di dalam Sistem peradilan anak Ini Ada aturan Tentang Terhadap Anak yang Berhadapan hukum Ya menurut Sistem peradilan Anak itu Dia wajib Memperoleh Pendampingan Orang tua Atau wali Atau orang Yang dipercaya Jadi anak itu Harus Didampingi Ya Selain daripada Orang tua Atau walinya Juga Mendapat Pendampingan Dari Pembimbing Kemasarakatan Balai Pemasarakatan Ya Jadi Dia Dia bisa Dia wajib juga Didampingi oleh Pembimbing Itu biasanya Disiapkan oleh Departemen Hukum Dan HAM Ya Itu bedanya Makanya Kebanyakan Kalau terjadi Pencabulan terhadap Anak Yang melapor Adalah Orang tuanya Padahal sebenarnya Siapapun boleh Melapor Anak itu sendiri Boleh Tapi kalau Anak yang bersangkutan Kan jarang Kalau dia misalnya Melakukan Suka sama suka Jarang mau melaporkan Makanya orang tuanya Yang merasa keberatan Tapi sebenarnya Yang melapor Siapapun boleh Cuma harus diingat Tadi bahwa Mereka harus Didampingi Ya Itu menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak Jelas ya Iya pak Oke Nah pak Jadi kan Timbul pertanyaan Bagaimana Kalau si pelaku Mau bertanggung jawab Apakah Tetap Akan dipidana Misalnya pak Akibat Perbuatan Si Anak tersebut Tadi Hamillah Si perempuannya Bahkan Sampai melahirkan Itu Gimana Jadinya pak Ya oke Ini Banyak juga Kejadian Memang ya Pacaran lah ya Sama-sama Suka Dan hamil Kan Tapi Karena Satu Atau dua Hal Si orang tua Keberatan Dan melapor Lalu Lalu pertanyaan Dan tadi Bagaimana Kalau si laki-lakinya Mau bertanggung jawab Menikahi Apakah Tetap Akan dipidana Jadi Kalau kita Bicara Hukumnya Ya tetap Dipidana Karena Kalau Unsur Dari pasal Tersebut Terpenuh Ya dipidana Dia Namun Kalau terjadi Hal seperti Ini Kembali Ke Pertimbangan Hakim Ya Apakah Akan Dibebaskan Atau Bagaimana Tapi Kalau Menurut Bapak Sulit Juga Ini Merupakan Dilema Kalau Menurut Bapak Ya Karena Ancaman Pidananya Itu Besar Lima Tahun Minimal Ya kan Maksimalnya 15 tahun Dan Denda Jadi Tidak Cahanya Dipenjara Dia Tadi Pertanyaan Dan Bagaimana Kalau mereka Saling menciptai Dan Mau Menikah Bertanggung jawab Ini kan Jadi Dilema Kalau Kita Penjara Bagaimana Nanti Anaknya Bagaimana Nanti Nasib Si Perempuan Itu Memiliki Anak Tanpa Ayah Dan Sebagainya Inilah Menurut Bapak Pentingnya Restorasi Justice Jadi Sebelum Melaporkan Harusnya Pertimbangkan Dululah Bagi Semua Pihak Ya Jangan Jangan Sampai Sudah Masuk Penyidikan Sudah Sampai Ke Pengadilan Baru Sadar Dimana Kedua Anak Ini Saling Mencintai Seperti Romeo Dan Juliet Kan Gitu Nah Ini Mudah-mudahan Yang ini Menjadi Pertimbangan Juga Buat Pemerintah Kita Bagaimana Menyikapi Kalau Hal Seperti Ini Tapi Ingat Kalau Kita Kembali Ke Hukumnya Ya Tetap Dipidana Nah Pak Kan tadi timbul pertanyaan Bagaimana Pula Kalau Si perempuan Sudah Dewasa Tetapi Lakinya Masih Di bawah umur Apakah Si perempuan Bisa Dikenakan Pidana Juga Soalnya Kalau Soalnya Kalau Dalam Si Perempuan Tetap Dihamili Si Laki-laki Di bawah umur Korbannya Siapa Begitu Menurut Abang Pakai Undang-Undang Perlindungan Anak Tadi Jadi Si Laki-lakinya Bisa Melapor Karena Dia Di bawah umur Gitu Ya Kalau Hukumnya Gitu Jadi Si Perempuannya Yang Di Penjarakan Ya Cuman Tergantung Hakim Lagi Sekarang Mau Saya Tanya Pertanyaan Buat Kalian Berdua Bagaimana Kalau Keduanya Di bawah umur Ya Perempuannya Di bawah umur Laki-laki Di bawah umur Jadi Apa Dua-duanya Kita Penjarakan Coba Bagaimana Menurut Kevin Ya Karena Di bawah umur Kedua-duanya Korban Korban Jadi Kayak Dua-duanya Korban Dua-duanya Sering Melaporkan Bisa Jadi Dua-duanya Mas Penjarah Karena Di dalam Undang Undang Ini Kan Tidak Disebutkan Korban Harus Perempuan Atau Laki-laki Ingat Di dalam Undang Undang Tadi Sudah Dijelaskan Kevin Bahwa Anak Di bawah Umur Adalah Anak Yang Belum 18 Tahun Tidak Disebutkan Perempuan Atau Laki Bagaimana Kalau Laki-laki Dan Perempuannya Masih Di bawah Umur Terus Kita Laporkan Karena Kita Mengetahui Terjadi Pencah Bulan Kita Laporkan Dua-duanya Kena Atau Gimana Agak Bingung Juga Kalau Misalkan Dua-dua Di bawah Umur Soalnya Memang Peraturannya Di bawah 18 Tahun Harusnya Dua-dua Kena Cuman Ya Gimana Persidangan Nantilah Itu pak Hakim Yang memutuskan Tapi Yang jelas Dua-duanya Bisa saling Melapor Kalau Menurut Undang-undang Ya Gitu ya Jadi Mudah-mudahan Apa yang Kita bahas Ini Menjadi Perhatian Para Alih Hukum Yang membuat Undang-undang Itu Pikirkanlah Hal-hal Yang Jauh Sebelum Membuat Undang-undang Ya Kan Pakat Ya Tutup Demikian Pembahasan Kita Kali ini Tetap Bersama Alang Maut Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Mejuah Kita Kerina Pembahasan 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 Bent